Hai saya sedang berjalan di rotoar jalan pasar kembang Jogja daerah sini sampai sekarang Hai jalan pasar kembang itu terkenal sebagai red district di Jogja red district itu semacam tempat yang menyediakan atau ada eh apa istilahnya itu prostitusi jalan pasar kembang dikenal dengan singkatan sarkem jadi kalau ke Jogja kita dengar kata sarkem itu identik dengan prostitusi daerah ini adalah daerah sarkem atau pasar kembang tapi semoga saja dengan banyaknya orang yang anti terhadap konstitusi itu menjadikan daerah ini tidak lagi menjadi daerah merah orang-orang pada sarapan soto ayam di sini juga banyak terdapat hotel-hotel ini sebelah kiri saya ini hotel Neo sebelahnya baru dibangun dan hotel juga kendaraan berat tradisional Andong juga masih ada sebelah kanan saya ini adalah stasiun tubuh pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 ini terlihat ada beberapa orang sedang berlari-lari jalan ding karena sedang ada acara kehalaran ada beberapa yang kaosnya sudah berwarna-warni di kena air bubuk powarna oh itu ini juga ada dua yang ketapai jalan kaki sebelah kiri ini ada hotel Unisi dulu disitu merupakan studio radio Unisi setahu saya merupakan singkatan dari Universitas Islam Indonesia studio radionya sudah tidak ada sekarang menjadi hotel yang berkondisi eh halo eh jBR oh iya oh iya ini ikutannya ya acaranya jatuh ya oh Pak banyak belakang ini saya kan maridua oh siap biar sehat siap saya ketemu lagi ya Aduh yuk 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 ketemu teman yang dulu ikut jurnalis BBL ini banyak orang datang kesini karena bertepatan dengan eh liburan Nataru Nataru itu Natal dan Tahun Baru itu disana di hotel Unisi itu kelihatan banyak orang yang mau piknik kali ya ini mana ada hotel Akademibir Pariwisata Jogja mungkin untuk praktek mahasiswanya ada orang yang berjualan snacking ini pintu kedatangan stasiun Tugu bagian selatan lumayan bersih kotoarnya ada beberapa tempat duduk yang menjadi keprihatinan adalah disini kan terdapat eh tanda berbiku-biku artinya kendaraan tidak boleh berhenti maupun parkir disini tapi nyatanya banyak orang yang parkir disini ini stasiun Tugu Yogyakarta di depannya ada kereta kuno di 30122 loko tahun berapa nggak tahu ini peserta coloran baru memasuki carkem menuju ke Yogyakarta malah baru terima kasih 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 Saya menuju ke barat untuk mencari halte Trans Jogja yang akan saya naiki menuju ke Jalan Trans Jogja merupakan bis masal yang berbiaya murah 3.500 kalau langsung bayar tapi kalau pakai e-money semacam BCA flash hanya 1800 sekali jalan saya hanya menggunakan tangan jadi agak goyang-goyang maaf kalau seperti itu Oh di sini juga ada kudeg iljum W9 167 ada di hai 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 saya mau nyebrang hai 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 i Ini jalan untuk pedestriannya sempit banget. Ini toko besi Gajah Madan, toko besi yang cukup terkenal di Drukja, Sleden, sampai sekarang, katanya sih murah. Terima kasih, di depan sana ada halte portable, ini ada pop. Terima kasih, selamat pagi.